Ini tema kita adalah IHSG terkulai lemas Bikin harap-harap cemas IHSG nya koreksi terus ya Bulan ini Penurunannya juga cukup tajam Ternyata nih sepanjang bulan September ini IHSG penurunannya itu Sebesar 1,9,9% Tapi hari ini sebenernya closingnya cukup bagus ya Doji Tapi kalau dilihat waktu tanggal 26 September Juga doji tapi besoknya turun lagi Semoga hari ini Candle doji nya itu Adalah candle penguatan By the way ini aku cukup terkejut Melihat volume transaksi hari ini Karena ternyata hari ini volume transaksi IHSG Sangat-sangat kecil Cuma berapa nih 3,39 miliar volume nya Kecil banget guys Kalau misalnya kalian lihat Di chart ya Ini di depan aku ada chart Hari ini volume transaksinya kecil banget Mungkin karena gak ada yang melakukan apa-apa Jadi ketika ada yang membeli Itu harganya jadi banyak yang naik Aduh kakak cantik banget Makasih Teman-teman hari ini Kalau yang mau curhat tentang portonya Dan juga ada pertanyaan Pertanyaan terkait market Atau juga saham Atau mau curhat Silahkan tulis di kolom question box Supaya tidak tertutup Dengan teman-teman yang keluar masuk di room Oke Jadi kita tuh akan bahas Apa sih penyebab dari IHSG Yang mengalami penurunan Mau invest aja kak Mau invest kak aja Terjadi penurunan sebesar 1,99% Di bulan September ini Yang pertama tuh sebenernya Sesimpel Terjadi aksi taking profit gitu ya Karena seperti yang kita tahu Dari bulan Juli sampai Agustus Bahkan sampai awal September Kita itu Sempat mengalami kenaikan ya Dari bottom nih Bulan Juli Mengalami kenaikannya itu Sebesar 10% gitu IHSG nya Bahkan ada saham-saham yang naiknya tuh Udah bigger 30% lebih Jadi wajar aja Ketika keluar berita Atau ancang-ancang The Fed mau kembali menaiki 75 basis point Akhirnya banyak pihak Yang melakukan Melakukan taking profit dulu Terutama investor-investor global Kenapa? Karena ternyata Efek dari kenaikan The Fed kemarin itu Menyebabkan USD Semakin-semakin menguat Terhadap nilai mata uang Di dunia Termasuk juga di Indonesia Yang tadinya Rupiah itu sempat perkasa ya Di bawah Harga psikologis 15 ribu Ternyata akhirnya Tertembus juga Ke atas 15 ribu 200 Nah biasanya Kalau misalnya Kurs rupiahnya itu melemah Terhadap USD Itu asingnya akan melakukan net sell Nah ini Terlihat juga Di Transaksi IHSG Sama satu minggu terakhir Setelah The Fed menaikan suku bunga Dimana net sell asing itu Sebesar 3 triliun Penjualan terbesarnya itu Ada di saham-saham blue chips Seperti BBCA BBRI ASI Telkom ITMG MDKA Seperti itu ya Jadi mayoritas blue chip Kenapa sih Kalau misalnya Rupiahnya melemah Kok Asingnya net sell Jawabannya adalah Karena ada yang namanya Currency risk Jadi ketika Asing itu Berinvestasi di Indonesia Teman-teman Asing itu Belinya itu Saham-saham kita Pakai rupiah Nah kalau nanti Misalnya asing melakukan Taking profit Dia akan convert lagi Ke US dollar Gitu kan Nah tapi Kalau misalnya Dia sudah mendapatkan Untung di saham Ketika dia convert lagi Ke US dollar Tapi ternyata rupiahnya melemah Dalam artian aja Untuk Merubah kembali Ke satu dolarnya itu Menjadi lebih mahal Maka jadi Tidak menguntungkan Jadi percuma aja Untung di saham Tapi ketika ditukar Dari rupiah ke US dollar Harga dolarnya Per satu rupiahnya Jadi lebih mahal Yang tadinya Misalnya 14.500 Jadi 15.000 Jadi keuntungan Mereka di saham Berkurang Karena Depresiasi Dari mata uang itu sendiri Tapi sebenarnya Teman-teman Di Indonesia sendiri Itu rupiahnya itu Cenderung lebih kuat Dibanding mata uang lainnya Nah kalau kita tahu Rupiah sendiri itu Nomor tiga Yang paling kuat Di Asia Nomor satunya itu Kalau gak salah Hongkong dollar Yang kedua Singapura Jadi sebenarnya Dibanding negara-negara lain Rupiah itu Masih tergolong kuat Kalau dibandingin Apalagi sama Pong Sterling ya Sama Euro Bayangin Pong Sterling Sama Euro itu Turunnya itu Udah cukup tajam Bahkan ada yang Menganggap bahwa Kayaknya Jangan-jangan Kita tuh sekarang Mau Balik ke 98 Jadi apa sih 98 98 itu kan Resesi ekonomi Jadi sekarang Musuhnya market itu Udah bukan Tentang inflasi Dan suku bunga lagi Tapi musuhnya market itu Sekarang adalah Resesi ekonomi Resesi ekonomi Dan kurs Nah tahun 98 Ketika dunia itu Resesi Itu disebabkan oleh Kurs Dimana Euro Mata uang Eropa Dan juga Pong Sterling Mengalami penurunan Yang cukup tajam Nah jadi banyak yang Mengkhawatirkan Apa jangan-jangan nih Nanti resesi kita yang berikutnya Itu juga ditandain Karena penguat Penguatannya dolar Dan depreciasinya Euro Serta Pong Sterling Seperti itu Nah cuma Kalau misalnya Kita kan sekarang Lagi dibayang-bayangi Tentang katanya Resesi global Di tahun 2023 Jadi sebenarnya Resesi global itu Siapa sih Yang kena resesi global Itu sebenarnya Bukan Indonesia Teman-teman Tapi Eropa Dan juga Amerika Apa yang menyebabkan Amerika itu Resesi gitu ya Kalau Amerika itu Resesinya Penyebabnya ya Karena Harga listriknya naik Harga energi naik Ditambah dengan Suku bunga yang tinggi Bayangin Amerika itu Sebelumnya Dia suku bunganya Itu 0% Teman-teman Tapi sekarang Sudah ke angka 3,75% Warga mereka Yang punya KPR Itu berarti Bayar bunga cicilan Itu 2 kali lipat Lebih mahal Dari sebelumnya Dari tadi Yang suku bunga 0% Jadi 3,75% Nah inilah Yang bisa menyebabkan Resesi di Amerika Kalau misalnya Termasuk juga Kenaikan Harga-harga Dari komoditas ya Nah kalau Di Eropa sendiri Ya karena Kenaikan tarif Listrik, gas Dan biaya hidup Yang tinggi Di Indonesia itu Kemungkinan besar Tidak akan Terjadi resesi Kenapa? Karena kita adalah Eksplortif dari komunitas Seperti CPO Kohl Dan juga nikel Tapi tetap Terkena dampaknya Gitu ya Karena namanya juga Eropa dan Amerika itu Adalah negara maju dunia Gitu Apalagi Amerika ya Negara adidada Jadi kalau misalnya Amerikanya batuk-batuk Itu akan mempengaruhi Negara-negara lain Termasuk emerging market Nah Pengaruhnya Besar kecilnya itu Tergantung dari Kekuatan dari tiap Ekonomi sendiri Beruntungnya Indonesia itu Adalah eksportir Dari komoditas Seperti yang aku bilang Sehingga Trade balance kita Atau neraca dagang kita Bisa surplus Selama 2 tahun terakhir ini Nah inilah yang Membantu rupiah Menahan Penguatan dolar Selama ini Walaupun tetap Akhirnya lewat juga Batas Psikologis 15 ribunya Seperti itu ya Nah Kalau Dampaknya adalah Kalau misalnya Resesi global Terjadi Itu biasanya Akan membuat Harga-harga komoditas Akan turun Karena demand menurun Ya Di sana Nah Kalau harga komoditas Menurun Yang ditakutkan adalah Bagaimana dengan Meraca dagang Dari Indonesia Karena Kita Keuntungan terbesarnya Sekarang adalah Dari penjualan kol Nanti kalau misalnya Resesi terjadi Harga kolnya turun Gimana ya Sama pendapatan Perusahaan-perusaha Perusahaan di Indonesia Dan juga pendapatan Negara dari penjualan Penjualan kol Oke Jadi kalau perusahaan-perusahaan Di Indonesia itu Kolnya itu Mereka Modal produksinya itu Sekitar 40 sampai 45 US dollar Nah Harga dari Action call sendiri Saat ini kan 400 US dollar Walaupun harga Di marketnya Tidak seperti itu ya Biasanya Harga average Selling price Dari perusahaannya Itu gak setinggi 400 Misalnya Dikisaran 200 Sampai 300 Seperti itu Jadi Kalaupun Nanti Misalnya terjadi resesi Dan ternyata harga Batu bara turun Kalau turunnya masih 50 US dollar 100 US dollar 150 US dollar Itu Perusahaan-perusahaan Masih akan tetap Mendapatkan untung Karena kenapa Kalaupun harga Harga acuan batu bara Ke 100 US dollar Ingat Modal mereka Cuma 40 sampai 45 US dollar Jadi Masih bisa Mencetak Keuntungan 100% Nah Itu Mencetak Keuntungan Untuk perusahaannya Tapi balik lagi Kalau market Tidak bergerak Demikian Apabila growth Dari perusahaan-perusahaan Batu bara Itu berubah Karena nanti Misalnya Di 2023 Ada resesi Menurut Harga acuan Yang menurun Maka Itu bisa Mempengaruhi Harga saham Dari perusahaan-perusahaan Batu bara Karena valuasinya Pasti akan Teredjust Ya kan Kan Akan beda dong Pendapatan perusahaan Ketika misalnya Harga acuan Batu bara Itu 400 US dollar Sama harga acuan Hanya 100 US dollar Nah Inilah mungkin Yang nanti Bisa menyebabkan Kepanikan Di market Tapi nih Teman-teman Apakah ini Akan terjadi Dalam jangka pendek Tentunya Tiga Tentunya Tidak Kenapa Karena Di akhir tahun ini Kita masih akan Menghadapi Yang namanya Winter is coming Apalagi untuk Negara-negara Yang punya musim dingin Seperti China Terus juga Eropa Dimana kan Disana itu Bersalju ya Nah biasanya Kalau misalnya Musim dingin Atau bersalju Kebutuhan Akan listriknya itu Jadi lebih meningkat Jadi kebutuhan Akan pembangkit Tenaga listriknya itu Juga jadi meningkat Apalagi di Eropa Gasnya juga lagi Kena embargo kan Jadi mereka kebutuhan Akan batu baranya Juga meningkat Nah karena Kebutuhan batu bara Yang lebih meningkat Ini yang akhirnya Nanti bisa menahan Atau mempertahankan Harga call Yang tetap Tinggi Sampai akhir tahun Seperti Oke Jadi Kalau misalnya Nanti ternyata Beneran resesi Jadi resesi itu Biasanya ditandai Seperti apa sih Kalau misalnya GDP dari sebuah negara Itu terkontraksi Atau tidak bisa tumbuh Atau minus Selama minimum 6 bulan Secara berturut-turut Sebenarnya kemarin Amerika secara teknis GDPnya Itu sebenarnya Sudah kontraksi Tapi Masih banyak Data-data Ekonomi yang lainnya Yang masih bagus Misalnya Seperti Unemployment rate Terus juga Data konsumsi mereka That's why Mereka masih dianggap Belum mencapai resesi itu Oke Jadi Nah Faktanya nih Ada fakta menarik nih Teman-teman Kita kalau ngeliat Indeks saham IHSG ya Satu bulan ini Minus 1,99% Tapi Kalau kita bandingin Sama indeks saham Di Asia ya IHSG itu Satu-satunya Indeks saham Yang mencatatkan Angka positif Selama Year to date Year to date Itu berarti Dari Januari Sampai September ini ya Yang lainnya tuh Minus semua Jadi sebenarnya Untuk IHSG ini Itu masih cukup kuat Dibanding market saham Negara-negara lainnya gitu Betapa hebatnya gitu kan Indonesia Oke nanti Teman-teman Kalau yang punya pertanyaan Bisa tulis di kolom Question box Nanti aku akan jawab Mau curhat juga Gak apa-apa Oke Nah jadi Kalau misalnya Isunya resesi Kira-kira kita harus Investasinya Di saham yang Seperti apa dong Kak Takut nih Takut harga sahamnya Jadi turun Dan lain-lain Ini aku Aku kasih tau ya Teman-teman Jadi Kalau market saham itu Bergeraknya lebih dulu Daripada sektor real Makanya ada pepatnya bilang Market Apa Aku lupa bahasa Inggrisnya Step ahead Pokoknya bergeraknya tuh Lebih dulu dari market real Jadi Ketika misalnya Sudah ada isu-isu resesi Itu biasanya market akan Bergerak duluan Bergerak duluan Dalam artian adalah Dia akan turun duluan Padahal nih Misalnya ekonominya belum resesi Tapi nanti Ketika resesinya Beneran terjadi Gitu ya Secara global Itu biasanya Marketnya sudah rebound Nah contoh ini Bisa teman-teman lihat Ketika tahun 2020 nih Waktu 2020 Kita kan COVID-19 ya Teman-teman Di awal tahun Kalau sobat cuan Masih inget ya Di bulan Februari itu Ketika WHO mengumumkan Bahwa COVID-19 adalah Akan menjadi pandemi global Terus banyak negara yang lockdown Disitu Kita udah tau dong Ketika banyak negara yang lockdown Ekonomi gak bisa berjalan Karena banyak bisnis-bisnis yang tutup Ekonominya tidak berputar Maka Artinya Akan ada resesi Itu kita udah pasti tau dong Karena ekonominya tidak berputar Nah Sebelum beneran terjadi resesi Alias muncul angka di GP Itu marketnya udah turun duluan Di bulan Februari Gitu Padahal laporan keuangan perusahaan belum keluar GDP negara juga belum keluar Gitu kan Karena efeknya Tapi marketnya sudah turun duluan Pada saat itu Karena Pelaku market Apapun itu Instrumen investasinya Sudah berekspetasi Akan terjadi resesi Tapi Ketika beneran terjadi resesinya Dalam artinya GDPnya sudah keluar Laporan keuangan perusahaan Sudah keluar Marketnya rebound Ingat gak Di tahun 2020 Market kita itu rebound Lebih cepat Bahkan dari sebelum Vaksin ditemukan Gitu Jadi Market itu Bergeraknya itu Lebih dulu Daripada sektor real Jadi Kalau misalnya Teman-teman baru Nungguin masuk Di saham Ketika baru Terjadi resesi Benerannya nanti Itu biasanya Marketnya udah Pulih duluan Karena Kenapa marketnya pulih duluan Karena mereka sudah Berekspektasi Bahwa abis resesi Ekonomi akan membaik lagi Seperti itu Jadi Saham-sahamnya Kira-kira harus Yang kayak gimana Yang harus diperhatiin Nah Karena aku tuh Gak tau kan Risk profilnya Dari teman-teman tuh Seperti apa Jadi aku ambil generalnya aja Yang menurutku Cukup aman Untuk teman-teman Perhatikan gitu ya Ciri-cirinya Oke Karena lawannya kita Adalah inflasi Dan kenaikan Suku bunga Serta kurs Berarti Harusnya kita Sebagai investor Berpikir Untuk mencari Instrumen investasi Yang bisa ngalahin Kenaikan inflasi Pasti seperti itu kan Misalnya sekarang Inflasinya berapa Oke Sekarang kita Inflasinya 4% Katakanlah Nanti karena kemarin BBM naik Jadi ke 5% Kalau kita mau Uang kita positif Berarti kan Kita harus cari Instrumen investasi Yang bisa kasih return Di atas 5% Gitu kan ya Teman-teman Oke return yang 5% Sekarang juga Sebenarnya ada sih Di obligasi pemerintah Gitu ya Kalau gak salah Yang terakhir FR17 itu Udah di angka 5,5%an ya Kalau gak salah Atau 5,75% gitu Itu udah di atas inflasi Tapi jangan lupa Dipotong pajak Untuk teman-teman Yang risk appetite Atau risk profile Itu adalah Tipe yang konservatif Bisa pikirin Untuk berinvestasi Di surat utang negara Seperti itu Atau kalau misalnya Gak mau di surat utang negara Bisa beli Reksadana pendapatan tetapnya Seperti itu Tapi Kalau di saham Juga bisa nih Nah gimana kak Caranya Kan kita tahu Kalau misalnya Menuju resesi Biasanya harga saham Terkoreksi Gimana cari kita bisa Cari cuan gitu kan Kalau beli Takut tambah turun Tipsnya adalah Kalian harus cari Saham-saham Yang bisa kasih Dividend yield besar Di tahun depan Gitu ya Yang bisa kasih Dividend besar Gak semua saham Bisa kasih dividend Tapi ada saham-saham Yang bisa kasih dividend Nah biasanya Perusahaan-perusahaan Yang kasih dividend Itu yang nantinya Akan diburu Sama investor asing Sama fan manager Kita sebutnya Big money ya Kenapa? Karena mereka tahu Cari return Di sebuah instrument Di kalah ekonomi Seperti ini Itu susah Apalagi yang bisa Ngalahin inflasi Gitu ya Kalau taruh di deposito Doang kan minus kan Kita taruh di deposito Return 2% Return 2% Terus kalau misalnya Inflasinya 5% Berarti kan Daya beli uang Kita kan minus kan Minus 3% kan Gitu kan Tidak positif Nah makanya pada akhirnya Nanti big money Pasti akan mencari Instrumen yang bisa Ngasih mereka Return yang lebih tinggi Dari Inflasi itu sendiri Ya Salah satunya Mereka gak mungkin Semuanya masukin di saham ya Tapi ada diversifikasi namanya Salah satunya Pastilah di saham-saham Yang kasih dividend besar Nah Kalau misalnya Kita ngeliat Dari ekonomi Indonesia sendiri ya Indonesia itu kan Sektor terbesarnya Adalah perbankan Jadi Biasanya perbankan itu Lebih Bisa bertahan gitu Apalagi sekarang Kalau Naik suku bunga Maka pendapatan dari Pendapatan dari bunga mereka Atau interest mereka Itu Interest rate mereka Pasti akan meningkat Nah Kalau perbankan Mungkin teman-teman bisa cek Perbankan yang blue chips dulu ya Ini untuk teman-teman Yang misalnya Risk profile-nya cukup rendah Maksudnya Maksudnya